Intro Pada video yang pertama ini memperlihatkan sebuah rumah yang ditinggal pergi untuk makan malam sekeluarga mendapati notifikasi dari kamera CCTV yang dipasang di dalam ruang tamu dimana sebuah sosok yang menyeramkan tertangkap kamera Jika kita perhatikan sosok yang menyerupai seorang anak kecil perempuan itu datang dari arah bawah menembus pagar lantai atas kemudian dengan cepat masuk ke dalam sebuah kamar Jika kita amati awalnya terlihat samar lalu sosok itu semakin membentuk sehingga kita bisa melihat sepasang kaki dan sosok ini terdengar mengucapkan kata tolong Intro Pada video yang kedua ini memperlihatkan beberapa orang wanita yang hendak mengambil kandang burung dan memindahkannya tanpa diduga merekam sebuah penampakan pocong Selamat menikmati Seperti yang nampak pada video ini, salah satu dari mereka yang berjalan sambil merekam melihat sosok pocong di kejauhan. Dia pun menghampiri kakaknya untuk memberitahu, dimana hanya beberapa detik saja sosok penampakan pocong itu sudah ada di depan mereka. Uniknya kakak dan adik wanita ini tidak melihat penampakan itu. Ketika hendak memastikan kembali dimana pocong itu berada sambil memberitahu kakaknya, ternyata pocong tersebut telah menghilang. Mereka pun langsung berlari ketakutan. Untuk video yang ketiga ini memperlihatkan seorang wanita yang merasa heran dengan cermin tua yang dipajang di apartemennya, dimana cermin itu menangkap sesuatu yang tidak terlihat dengan mata biasa. So this is an old mirror that I upcycled, and I swear that sometimes you can see stuff in the background of the mirror that isn't actually there in real life, so I'm just going to do a couple back and forths, but I'm curious to see if anyone sees anything that maybe I didn't catch. So here we go, here's the mirror. Okay, so that's the background. And once again, my apartment. Seperti yang terlihat, ada susuk menyerupai orang berwarna pucat duduk di sofanya menatap langsung ke arah wanita itu. Ketika dilihat secara langsung, susuk itu tidak terlihat. Diulang pun tetap seperti itu. Ada yang mengatakan ini hanya sebuah editan. Bagaimana menurut kalian? Pada video yang keempat ini, memperlihatkan seorang ibu yang baru saja pulang kerja diajak anaknya keluar ke depan rumahnya karena merasa melihat sosok pocong. Oh, bohong. Mana? Mana? Tidak ada? Tidak ada, ya. Tidak ada pucatnya. Itu loh. Mana sih? Itu loh. Mana? Itu loh. Gimana? Pocat yang ini itu loh. Mana? Tidak ada. Ibu, iya Ada, tak Ada Atau tidak takut Atau tidak takut Takut apa, tak? Pocong Anjir merinding Mana pocong, tidak ada Tidak ada Tidak ada pocong Seperti yang kita lihat, anak kecil ini terus menunjuk ke arah pagar di depan rumahnya Dimana di sana terdapat banyak pohon pisang Anak ini terus meyakinkan ibunya bahwa dia melihat ada sosok pocong di sana Dan menurut ibunya, keesokan harinya anaknya itu mengalami demam Bagaimana menurut kalian? Apakah ini merupakan sosok pocong yang dimaksud? Itu lho Gimana? Yang ini, itu lho Mana, tidak ada Ibu, iya Ada, tak Ada Atau tidak takut Atau tidak takut Untuk video yang kelima ini Memperlihatkan kamera CCTV pada sebuah taman di Nimpa, Italia Menangkap sebuah penampakan sosok tanpa kaki yang sedang merangkak Seperti yang terlihat sosok tanpa kaki ini Nampak merangkak dengan susah payah di dalam taman itu Tidak diketahui dengan pasti apa sebenarnya makhluk ini Namun ada yang berpendapat bahwa ini adalah penampakan dari makhluk takasat mata Dari mereka yang pernah dianiaya dan dibuang di taman tersebut pada masa lampau Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian? Pada video yang ke-6 ini memperlihatkan seorang pria yang mendengar suara tangisan di area makam Ketika Google Maps yang diikutinya mengarahkannya ke dalam pemakaman Bisa sarin Google Maps Aduh, kejalanan apa ini? Untung terang Eh, apa? Jangan, bisa Astagfirullahaladzim Seperti yang kita lihat, suara tangisan tersebut terdengar cukup jelas ketika pria ini diarahkan ke jalan di dalam makam Suara mirip tangisan seorang wanita ini sebenarnya membuat pria itu kaget Namun untungnya pria ini tetap melangkapinya dengan santai Pernah disasarin Google Maps? Ceritakan pengalaman kalian Untuk video yang terakhir ini memperlihatkan seorang pria yang suka melakukan grafiti di Polandia Dikejutkan dengan sebuah sosok misterius yang mengejarnya ketika dia menuju ke sebuah rumah terbengkalai di dalam hutan Terima kasih telah menonton! selamat menikmati Seperti yang kita lihat, pria ini tanpa diduga bertemu dengan sosok misterius yang sedang berdiri di atas atap sebuah rumah Sosok dengan penutup kepala itu tanpa mengeluarkan suara apapun, langsung mengejar pria ini Pria malang ini kemudian begitu ketakutan dengan penuh tanda tanya di kepalanya Apa yang sebenarnya dilakukan seseorang di rumah tengah hutan dengan penutup kepala warna putih? Terima kasih Terima kasih Terima kasih